23 Maret 1974, seorang petani bernama Yang Chifa lagi gali sumur buat pengairan di daerah Kabupaten Lintong, deket kota Xi'an, Shanxi, China. Gak disangka Yang Chifa nemuin pecahan tembikar yang berusia ribuan tahun. Yang Chifa kemudian memberitahukan otoritas tempat dan akhirnya dilakukan penggalian. Dan inilah asal mula ditemukannya ribuan patung prajurit terakota yang udah ada sejak akhir abad ketiga sebelum masehi. Nah, di dalamnya ada kereta kuda, kavaleri, prajurit yang terbuat dari tanah liat dan beberapa kayu. Tapi gak cuma tentara, ternyata ditemuin juga patung seniman, PNS, dan orang non-militer lainnya. Para prajurit terakota ini dan beberapa patung lainnya katanya bertugas buat ngawal dan melayani Qin Shi Huang di akhirat. Nah, siapa itu Qin Shi Huang dan kenapa dia membangun ribuan patung buat menemani dia di akhirat? Kita akan bahas di video kali ini. Seperti biasa sebelum mulai, aku mau minta maaf dulu kalau pronoun si Shenku kurang tepat. Aku sebisa mungkin membaca namanya dengan tepat. Buat yang belum tahu siapa itu Qin Shi Huang, dia ini adalah kaisar pertama yang menyatukan beberapa daerah Tiongkok pada tahun 221 sebelum masehi. Sekaligus pendiri dari dinasti Qin. Dia ini juga dikenal sebagai kaisar pertama Tiongkok bersatu. Dan kalau misalnya kalian masih asing dengan namanya, dia ini tuh orang yang bertanggung jawab buat menyatukan beberapa tembok besar yang kemudian dikenal sebagai tembok besar Cina. The Great Wall of China. Dia dikenal sebagai kaisar yang kejam, tapi di satu sisi dia juga berjasa dalam sejarah bangsa Cina. Nah, kisahnya Qin Shi Huang ini bisa dibilang narek banget sih. Mulai dari masa kecilnya yang dibilang berat, terus tumbuh gede tanpa susok ayah, sempat mau dibunuh sama ibu kandungnya sampai pencariannya tentang ramuan hidup abadi. Kelahiran Qin Shi Huang. Zaman dulu, sebelum ada dinasti Qin berdiri, ada dinasti Zhou. Dinasti Zhou ini bisa dibilang dinasti yang paling lama banget berkuasa di daeratan Tiongkok. Dinasti Zhou berkuasa sekitar tahun 147 sampai 256 sebelum masehi. Jadi kira-kira sekitar 790 tahun. Dinasti ini menguasai sebagian daerah di timur daeratan Tiongkok waktu itu. Tapi lama-lama kekuatan dinasti ini menyusut dan negara-negara bagian akhirnya punya pemerintahan sendiri. Sebenarnya ada banyak negara bagian di dinasti Zhou ini. Tapi lama-kelamaan menyusut sampai jadi 7 negara bagian aja. Yang dikenal dengan istilah 7 negara berperang atau 7 warring states. Ini terjadi sekitar tahun 260 sebelum masehi. Dimana terdiri dari negara bagian Qin, Yan, Chu, Han, Cao, Wei, Qi. Ketujuh negara bagian ini hidup dengan rukun sebelum akhirnya negara bagian Qin mulai bernafsu ingin memperbesar wilayah kekuasaannya. Cerita tentang Cao Chang atau Qin Shi Huang dimulai dari seorang pedagang yang bernama Lu Bu Wei. Lu Bu Wei ini adalah seorang pedagang yang bisa dibilang kaya deh ya di daerahnya. Tapi kaya aja tuh gak cukup buat si Lu Bu Wei ini. Ingat popatah harta tahta wanita? Nah, Lu Bu Wei udah dapet harta juga wanita tinggal tahta aja. FYI pedagang itu bisa dibilang kasat terendah dalam hirarki sosial masyarakat Tiongkok waktu itu. Jadi bisa dibilang meskipun pedagang itu kaya, tajir, tapi tetep dianggap rendah dalam lingkungan kerajaan. Yang paling tinggi itu orang yang kerja di pemerintahan. Ini sama kayak di Indonesia dimana para orang tua juga masih kepikiran kalo jadi PNS yang kerja di pemerintahan itu derajatnya paling tinggi. Kayak, heh loh liat tuh si Mali anak pas somat udah jadi PNS. Akhirnya Lu Bu Wei pengen juga masuk ke sirkel pemerintahan supaya bisa berkuasa. Masalahnya Lu Bu Wei ini bukan keturunan bangsawan dan juga bukan pangeran. Makanya dia butuh rencana buat masuk ke kerajaan alias pansos. Sewaktu jalan-jalan di negara bagian Cao, Lu Bu Wei ngeliat salah satu pangeran kerajaan Chin yang jadi tahanan politik di negara Cao. Namanya Iren atau Tsuchu yang merupakan anak dari putra mahkota Chin saat itu, pangeran Shouwen dan selirnya Sha. Lu Bu Wei kemudian ngeliat kesempatan buat masuk ke lingkungan kerajaan lewat pangeran Iren ini. FYI pada jaman itu, kalo sebuah negara tuh pengen ngelakuin kerja sama, makanya mereka bakalan saling bertukar pangeran buat dijadiin tahanan politik. Jadi kalo misalnya salah satu negara kerajaan mengkhianati perjanjian, pangeran itu bisa dibunuh. Semacam jaminan lah ceritanya. Biasanya yang dipilih adalah pangeran yang kurang penting di kerajaan. Kesian banget. Dalam hal ini, Iren adalah pangeran yang kurang penting nih di kerajaan Chin. Pangeran Shouwen punya sekitar 20 anak dari selir-selirnya. Jadi kalo misalnya Iren ini terbunuh ya gak masalah, anak bu masih banyak. Lu Bu Wei harus putar otak. Gimana caranya Iren ini bisa jadi raja di kerajaan Chin? Saat itu putra mahkota Shouwen dengan pasangan resminya Lady Huayang gak punya anak. Lu Bu Wei ini orangnya cerdik, jadi dia deketin Lady Huayang yang saat itu gak bisa punya anak buat ngangkat Iren sebagai anak angkatnya. Singkat cerita, Lady Huayang kemudian ngangkat Iren jadi anak angkatnya. Dan secara otomatis jadi pewaris utama dari Shouwen. Kalo Shouwen meninggal. Iren yang awalnya hidupnya dianggap gak berguna di lingkungan kerajaan, tiba-tiba jadi sosok penting dan pewaris utama kerajaan Chin. Buat ngerayain ini, Lu Bu Wei dan Iren kemudian berpesta. Dan disitulah Iren ketemu sama Lady Chao. Iren ini jatuh cinta sama Lady Chao dan pengen memilikinya. Gak ada yang salah dong, namanya juga jatuh cinta kan. Tapi Lady Chao ini ternyata selir dari Lu Bu Wei. Lu Bu Wei sebenernya pengen marah. Tapi demi rencana besarnya, dia akhirnya merelakan Lady Chao bersama Iren. Kayak lagunya BCL, kuingin marah. Dan kemudian Lady Chao hamil dan kemudian melahirkan anak yang bernama Ying Cheng atau Chin Shifuang. Ada rumor nih yang berkembang kalo ternyata Lady Chao udah hamil duluan dan mengandung anak dari Lu Bu Wei. Jadi kemungkinan Ying Cheng ini adalah anak Lu Bu Wei. Dan itu adalah bagian dari rencana Lu Bu Wei. Tapi ini cuman gosip ya, belum pasti kebenarannya. Lanjut, ketika Ying Cheng lahir, kerajaan Chin dan kerajaan Chao lagi perang. Dan tadi udah dijelasin kalo Iren ini pangeran dari kerajaan Chin. Dan supaya Iren aman dari kemarahan penduduk Chao. Akhirnya Lu Bu Wei dan Iren diem-diem balik ke kerajaan Chin. Dan sayangnya Lady Chao dan Ying Cheng ditinggalin di kerajaan Chao yang lagi berperang. Ying Cheng cuma dirawat sama ibunya sendirian tanpa sosok ayah. Dan ketika kerajaan Chao dilendak laparan ekstrim karena perang sama kerajaan Chin, Lady Chao tetap berusaha buat ngerawat Ying Cheng. Ying Cheng jadi raja. Ketika ayahnya Xiaowen meninggal, Xiaowen pun naik tahta jadi raja Xiaowen. Dan otomatis Iren jadi putra mahkota. Sayangnya Xiaowen ini berkuasa jadi raja cuma tiga hari. Mungkin karena faktor U juga ya. Xiaowen kalo diibaratin sekarang sama dengan Raja Charles III umurnya. Dan ada juga konspirasi teori kalo Raja Xiaowen ini dibunuh sama Lu Bu Wei yang udah gak sabar pengen jadiin Iren sebagai raja. Tapi itu cuman gosip aja lagi-lagi ya. Akhirnya Iren pun jadi raja gantiin Xiaowen. Rencana Lu Bu Wei berjalan lancar dan Raja Iren mengangkat Lu Bu Wei sebagai kanselernya. Raja Iren atau lebih dikenal dengan nama Raja Chuang Xiang juga membawa Lady Cao dan Ying Cheng ke istana ketika suasananya udah stabil. Chuang Xiang ini jadi raja cuma tiga tahun rumornya karena Lu Bu Wei gak tahan dengan sikap Chuang Xiang yang cuman bisa jadi ancaman rencananya. Dan kemudian Ying Cheng pun naik jadi raja gantiin Chuang Xiang. Ketika umurnya baru menginjak 13 tahun karena masih bocil tugasnya sebagai pimpinan digantiin sementara sama Lu Bu Wei yang saat itu jadi Perdana Menteri. Nih kalo hobi nonton drakor kerajaan atau drama China kerajaan nih pasti tau kalo Perdana Menteri itu lebih punya power dibandingin raja. Lady Cao yang kehilangan suaminya si Ren tadi kemudian mulai lagi ngedeketin Lu Bu Wei. Karena Lu Bu Wei takut Ying Cheng bakalan marah makanya dia ngenalin Lady Cao ke Lao Ai. Lao Ai ini dikenal sebagai orang yang ah gimana yang ngomongnya itunya besar. Dan kebetulan Lady Cao ngau aja. Lady Cao kemudian punya dua anak dari Lao Ai. Saat Ying Cheng menginjak usia 20 tahun maka dia secara otomatis jadi berkuasa penuh. Walaupun penobatannya baru akan terjadi pas dia umurnya 22 tahun. Lao Ai yang takut kalo Ying Cheng bakal berkuasa penuh punya rencana buat mengkudeta dan ngebunuh Ying Cheng. Lao Ai tentu aja gak bisa sendirian ngelancarin serangan di ini. Dia butuh dukungan dari beberapa pihak. Akhirnya serangan pun dilakuin ke istana Qin dimana Ying Cheng berada. Singkat cerita serangan itu gagal. Dan Lao Ai dihukum mati. Caranya kaki dan tangannya diikat ke seekor kuda. Dan anggota tubuhnya terlepas. Dan orang-orang yang ikut dalam pemberontakan itu dihukum semuanya. Dan pas Ying Cheng tau kalo Lao Ai punya anak dari ibunya. Dia pun bunuh kedua anak itu. Mungkin disinilah awal mula Ying Cheng dikenal sebagai orang yang kejam. Tapi kalo misalnya kita tau alasannya. Ya mungkin itu semua masuk akal. Lubuwe yang saat itu gak ada hubungannya sama pemberontakan itu. Tapi tetep aja dia dianggap bersalah karena udah ngenalin Lao Ai ke ibu Ying Cheng. Lubuwe akhirnya diusir dari istana dan jabatannya dicopot. Beberapa sumber bilang kalo Lubuwe akhirnya milih bunuh diri dan dimakamkan secara rahasia. Keinginannya buat berkuasa tuh malah jadi bencana buat dirinya sendiri. Lady Cao ibu dari Ying Cheng juga dihukum dengan menjadi tahanan rumah pendirian dinase Chin. Kejadian pemberontakan tadi tuh bikin Ying Cheng mulai paranoid sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Di istana tepatnya. Semua orang itu dicurigai sebagai musuhnya. Orang-orang istana yang berasal dari negara lain diusir. Kerajaan Chin tumbuh jadi kerajaan kuat di bidang militernya saat itu. Negara-negara lain pun takut. Percobaan pembunuhan banyak dilalui sama Ying Cheng. Misalnya tahun 227 negara Yan ngirimin pembunuh bayaran ke isana Ying Cheng. Tapi untung aja Ying Cheng bisa selamat. Beberapa perencanaan pembunuhan membuat Ying Cheng bertekad buat naklukin beberapa negara bawahan dinasti Cho. Dan jadiin satu di bawah pemerintahan dinasti Chin. Tahun 230 sebelum masehi jadi awal mula ambisi Ying Cheng buat naklukin negara-negara bagian itu. Pertama kerajaan kecil Han yang jadi sasaran dan berhasil ditaklukin. Kemudian tahun 229 sebelum masehi gempa bumi melanda kerajaan Cao dan Ying Cheng kemudian ambil kesempatan dan menginvasi Cao. Tapi belum berhasil. Terus kerajaan Wei berhasil dikuasain di tahun 225 sebelum masehi. Dan menyusul kerajaan Kuat Chu yang dikuasain tahun 223 sebelum masehi. Dan akhirnya Cao berhasil ditaklukin tahun 222 sebelum masehi dan juga kerajaan Yan. Kerajaan terakhir Chi ditaklukin tahun 221 sebelum masehi. Akhirnya dengan resmi, Chin berhasil menaklukkan negara-negara kerajaan yang tadi yang menyatukannya di bawah Panji Chin. Ying Cheng kemudian dikenal sebagai Chin Si Huang. Chin Si Huang Ti, kaisar pertama Chin. Sebenarnya Chin Si Huang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah itu tuh bukan cuma murni karena kekuatan militer aja. Tapi Chin Si Huang ini pintar, politik dan dia menyuap para pejabat kerajaan buat mengkhianati negaranya. Makanya seluruh 6 kerajaan itu berhasil dikuasai Chin Si Huang cuma dalam 9 tahun aja. China bersatu di bawah Chin Si Huang. Dengan kekalahan memkerajaan tadi, maka Chin Si Huang berhasil menyatukan China Utara. Banyak hal yang diubah ketika dia berkuasa. Di antaranya, dia mengubah tatanan birokrasi. Dia nunjuk orang-orang kompeten di bidangnya sebagai bawahan. Bukan cuma karena keturun bangsawan aja. Dia juga membangun banyak jalan penghubung dengan pusatnya di Shan Yang. Huruf-huruf aksara China yang dipakai di tiap negara yang biasanya beda-beda nih satu sama lain disederhanakan oleh Chin Si Huang. Sehingga seluruh daerah sama semua cara penulisannya. Dia juga menstandarisasi timbangan dan ukuran dan nyata koin tembaga yang bisa digunakan sebagai pembayaran yang sah di seluruh daerah dinasti Chin. Pembangunan tembok besar dan keinginan hidup abadi Chin Si Huang. Dinasti baru yang terbentuk tentu aja gak lepas dari masalah. Ada ancaman dari wilayah utara, tepatnya dari orang-orang nomadik, Xiongnu. Buat mengatasi hal ini, beberapa tembok besar yang udah ada kemudian disatukan yang kemudian jadi proyek awal pembangunan tembok besar China. Tembok ini dibangun oleh para budak dan kriminal dan dalam prosesnya merenggut banyak nyawa. Pemerintahan Chin Si Huang bisa dibilang menganut totalitarianisme. Siapa yang gak sesuai sama pemerintah bakalan diancem dan dihukum. Sama kayak di Wakanda. Tahun 213 sebelum masehi, Chin Si Huang melarang dan membakar seluruh buku yang berhubungan dengan Confucianisme. Bahkan Chin Si Huang gak segan-segan menggubur hidup-hidup 460 orang sarjana yang gak setuju sama dirinya. Dan kemudian 700 orang dilempari batu hingga mati. Tapi ini masih spekulasi karena catatan tentang peristiwa itu tuh justru ditulis sama orang-orang yang hidup setelah Chin Si Huang meninggal. Ada pepatah, semakin tinggi sebuah pohon maka semakin kencang juga angin yang menerpanya. Ini dialamin sama Chin Si Huang. Banyaknya orang yang pengen dia mati membuat Chin Si Huang terobsesi dengan hidup abadi. Dalam sumber lain dikatakan kalau Chin Si Huang tuh gak mau mati karena takut sama pembalasan arwah-arwah yang dulu dia bunuh. Ya ampun alasannya, Chin Si Huang gak mau matilah pokoknya. Chin Si Huang mulai ngumpulin para sarjana, tabib, dan orang pintar lainnya buat bikinin dia ramuan hidup abadi dan juga mencari ramuan itu. Banyak diantara ramuan itu ternyata mengandung merkuri yang sangat berbahaya buat kesehatan. Dan karena ketidaktauan Chin Si Huang, bukannya hidup panjang itu malah mempercepat kematiannya. Selain itu, Chin Si Huang juga bangun makam besar buat dirinya yang dimana peti matinya disimpan di sebuah ruangan dimana ada sungai merkuri yang mengalir. Terus ada jebakan di sana-sini dan memuat replika istananya. Sampai sekarang nih, makam itu gak pernah dibuka karena pemerintah China melarang membongkar makam itu. Dan gak cukup sama itu, Chin Si Huang juga memerintahkan pembangunan ribuan prajurit dari Tanah Liat yang dikenal sebagai prajurit terakota. Yang tujuannya itu untuk melindungi dan menjaga Chin Si Huang dari roh jahat tadi. Dan konon katanya supaya Chin Si Huang bisa berkuasa di surga. Tiap patung pasukan terakota ini bentuknya diambil dari prajurit beneran. Jadi setiap patung itu beda dan gak ada yang sama. Gak cuman pasukan, ada juga pejabat kerajaan lain yang di awal tadi udah disebutin. Kematian Chin Si Huang Sebuah meteor jatuh di Tong Cun tahun 211 sebelum masehi yang dianggap sebagai pertanda buruk bagi Chin Si Huang. Ditambah ada orang yang nulis di sebuah batu, kaisar pertama akan mati dan tanahnya akan terbagi. Orang-orang kemudian berpikir kalau ini adalah pertanda kalau Chin Si Huang tidak lagi mendapat mandat dari surga untuk memimpin. Dan bener aja, kurang dari setahun setelah kejadian itu, Chin Si Huang kemudian meninggal ketika sedang melakukan perjalanan ke utara China tahun 210 sebelum masehi. Penyebab kematiannya ya karena merkuri itu yang dia konsumsi bertahun-tahun. Hilangnya sosok pemimpin karismatik dan kuat bikin dinasti Chin pecah. Adanya perebutan kekuasaan di kalangan istana bikin dinasti Chin perlahan-lahan hancur. Puncaknya di tahun 207 sebelum masehi, pasukan Chin dikalahin sama para pemberontak Chu di pertarungan yang dikenal sebagai pertempuran Julu. Empat tahun setelah kematiannya, dinasti Chin berakhir. Walaupun ada banyak kontroversi nih tentang kekejamannya, sosok Chin Si Huang adalah sosok penting dalam sejarah Tiongkok. Sudut pandangnya tentang dunia ini terbentuk dari masa kecilnya yang sulit. Dan mungkin itulah yang bikin dia dikenal sebagai sosok yang kontroversial ketika dia memerintah. Itu dia yang bisa aku sampein tentang Chin Si Huang yang udah sering banget di-request dari dulu. Akhirnya aku buatin. Thank you yang udah stay loyal di sini, yang tetap nonton di sini. Betapapun sibuknya kalian, aktivitas kalian yang padat, jangan lupa buat mampir. Buat ngobrol-ngobrol sebelum tidur. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Kisah Pengen member-ber-ber-ber-ber Atau Cicu 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 Iber-ir Ing-cheng Ing-cheng ini jadi raja. Eh, salah. Anggota tubuhnya pun terlepas satu persatu. Kenapa aku tawa? Jangan, gak boleh. Dia juga membangun banyak. Haaah? Raja Pfff Pfff